Halo Sobat Otoblaser, kembali lagi bersama kami di Otoblas, channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik, serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para otoblaser semua. Ya baik, kembali lagi di video kami, pada kesempatan kali ini kita sedang menangani kendaraan unit Alphard untuk keluhannya, pada saat kita sedang berjalan seperti ini, pada kecepatan rendah, lalu kita melakukan akselerasi, maka akan timbul sentakan atau hentakan pada saat perpindahan gigi atau upship, dan akan lebih terasa ketika kendaraan tersebut berada pada jalanan kondisi yang macet, dimana ketika kita berhenti, lalu kita mau bergerak lagi maju, maka akan terjadi perpindahan atau upship, Nah disitulah terjadi titik dimana sentakan itu terasa Nah, akan tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya untuk CVT, dan pada kendaraan ini sudah dilengkapi dengan CVT seharusnya sudah tidak terasa pada perpindahannya, karena perpindahannya menggunakan belt dan juga pulley, sehingga tidak terasa perpindahannya seperti pada kendaraan dengan transmisi ECT Nah, seperti apa, Sobat-Otto Blazer, cara pemeriksaannya dan cara menangani keluhan ini, jangan kemana-mana, simak terus video kami, Salam, Sobat Blazer Nah, ini setelah kita buka untuk oil pan-nya atau carter-nya, ini adalah magnet, magnet ini akan berfungsi untuk menarik geram-geram yang terjadi di area oil pan, sehingga nanti kotorannya akan berkumpul di area sekitar magnet Nah, jika kita lihat, untuk olimatic-nya sudah kotor, meskipun di sini baru ganti kurang lebih sekitar 1 tahun Kondisinya berwarna agak abu-abu, ini menandakan bahwa ada geram-geram atau serpihan besi yang terjadi di sekitar oil pan Yang dibawa oleh oli dari sistem transmisi dan ditampung atau jatuh ke oil pan Ini kondisi oilimatic-nya Nah, untuk olimatic-nya sendiri sebenarnya kondisinya masih cukup bening Tetapi kita akan membersihkan kotoran-kotoran atau geram-geram yang ada pada valve body Nah, nanti kita akan buka valve body-nya dan kita akan bersihkan secara manual Dan kita juga akan mengganti filter atau strainernya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 strainer di bagian bawah dan ini kita sudah siapkan strainer yang baru karena strainer yang lama sudah banyak terkontaminasi dengan gram-gram atau serpihan-serpihan logam yang juga dapat mengakibatkan nanti tersumbatnya saluran-saluran pada valve body oke kita pasang dulu untuk strainernya atau saringannya musik nah sobat-sobat blazer ini jika kita bandingkan strainer yang lama dengan yang baru untuk strainer yang lama sudah kotor dan juga ketika kita bersihkan banyak kandungan dari gram-gram atau rontokan dari metal atau logam pada komponen di dalam transmisi metrik sehingga menyebabkan tersumbatnya strainer dan juga saluran-saluran yang sangat kecil pada valve body selamat menikmati 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 tes drive dan ini kita sedang berada di kondisi jalanan macet kita akan melakukan stop and go dan ketika kita akselerasi seperti ini jika kemarin sebelum kita perbaiki timbul sentakan nah untuk saat ini kondisinya ketika kita mulai bergerak atau mulai maju pada saat kondisi jalanan macet ataupun pada saat awal akan bergerak maka sudah tidak terasa lagi dan karakternya sudah kembali halus seperti karakter pada transmisi CVT pada umumnya ya baik jadi memang penyebabnya untuk keluhan tersebut adalah terjadinya penumpukan kotoran pada bagian farf body dimana untuk saluran-saluran tersebut akan mengatur perbandingan girasio dengan membuka dan menutup selenoid sehingga menyebabkan perbedaan girasio antara buli primer dan sekunder nah jika saluran tersebut macet tentunya akan menghambat tekanan dari oleh transmisi yang seharusnya bisa menggerakkan atau memberi tekanan kepada piston dan klat sehingga terganggu dan solusinya pun dapat dilakukan dengan melakukan flashing atau dapat dibersihkan dengan cara manual seperti yang kamu lakukan dan juga yang perlu dilakukan juga melakukan penggantian oli strainer atau saringan oli pada bagian transmisi untuk harganya kurang lebih sekitar Rp700.000-Rp750.000 untuk strainer-nya dan untuk oli metiknya juga kita ganti untuk harganya kurang lebih sekitar Rp480.000 untuk 1 galon atau 4 liter nah ketika kita melakukan pengurasan maka kita menggunakan oli atau memerlukan oli sebanyak kurang lebih 2 galon atau 8 liter ya baik sobat otoblaser jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel kami jika memang channel kami bermanfaat bagi para sobat otoblaser semua dan jangan lupa saksikan video-video kami setiap minggunya jangan sampai ada yang terlewat nyalakan notifikasi pada ponsel sobat otoblaser salam otoblaser sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax